Audio Tune mempersembahkan tebuah audiobook novel berjudul Menikahi Gadis Koma, Arwah Cantik, Karya Autor DF14, Bersama Saya, Pimoy, Sebagai Pengisi Suara, Episode Keempat, Dihianati, Selamat Mendengarkan. Karin, nampak kaget saat melihat Revan yang datang. Revan? Ingin sekali dia memeluk Revan, namun tidak bisa. Karin membelalakan mata saat melihat ada Elsa yang berjalan di belakang Revan. Mengapa Kak Elsa datang bersama dengan Revan? Karin berpikir positif, mungkin mereka bertemu di parkiran mobil. Karin terus mendekati Revan. Revan, seharusnya kamu jangan datang ke sini. Bagaimana kalau papaku marah padamu? Sayang sekali, ucapannya tidak akan terdengar oleh Revan. Pak Tian kelihatan tidak senang dengan kehadiran Revan, anak rival bisnisnya. Mau apa kamu datang ke sini? Aku hanya ingin melihat Karin, um. Mata Revan berkaca-kaca karena sangat menghautirkan keadaan kekasihnya. Elsa yang memberitahu Revan, pah, Elsa minta maaf. Elsa tidak ingin Revan dimarahi oleh papatirnya itu. Kak Elsa? Karin sangat terharu dengan kebaikan Elsa yang selalu mengerti perasaannya. Cepat usir dia dari sini. Saat ini saya tidak ingin melihatnya. Pentak patian. Bu Zora memberi kode kepada Elsa untuk membahar Revan pergi dengan mengerlingkan matanya. Elsa pun menganggukkan kepala. Dia memegang lengan Revan. Ayo, Van. Lebih baik kamu pulang. Berdoa saja semoga Karin sembuh. Karin benar-benar terharu dengan ketulusan saudara tirunya itu. Karin mengikuti Revan dan Elsa yang sedang berjalan. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karin yang berada di belakang mereka merasa sedih saat melihat Revan yang keletatan sedih sekali karena orang yang dicintainya harus kecelakaan secara tragis. Van, jangan sedih. Aku akan selalu dekat kamu. Sementara itu, Pak Tian harus menerima kabar yang menyedihkan karena harapan Karin untuk bertahan hidup itu tipis hingga akhirnya dia koma. Maafkan kami. Kami sudah mengusahakannya sebaik mungkin tapi harapan saudara Karin untuk kembali pulih sangat tipis. Ucap dokter. Pak Tian menangis meratapi nasib anaknya. Dia memeluk sang istri yang pura-pura menangis juga. Kasian Karin, anak kita, Pak. Ucap Bu Zora sambil terisak. Karin merasa heran karena Revan berada dalam mobil yang sama dengan Elsa. Karin mengikutinya dengan duduk di kursi bagian belakang menembus pintu itu. Karin mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja Elsa sengaja menjemput Revan menggunakan mobilnya karena takut Revan tidak fokus menyetir. Kamu memang saudara terdebes, Kak. Aku pasti akan bersikap lebih baik padamu jika aku bisa hidup lagi. Elsa memberikan tisu pada Revan. Menangis sajalah. Jangan dipendang. Aku tahu kamu sangat mencintai Karin dan takut kehilangannya. Revan menggeleng. Dia tidak memerlukan tisu itu. Tidak perlu, Sah. Terima kasih kamu selalu mengerti tentang perasaan aku dan kebutuhan aku. Elsa mengangguk dan tersenyum manis. Dia memegang tangan Revan. Iya. Karin mengerenyitkan keningnya dia tidak mengerti dengan ucapan Revan yang bilang Elsa selalu mengerti perasaan dan kebutuhan dia. Seolah dulu dirinya tidak pernah mengerti perasaan Revan. Bahkan, mengapa Elsa memegang tangan Revan? Karin mencoba untuk berpikir positif. Dia tidak mau berperasangka yang buruk terhadap mereka. Dia sangat mempercayai Elsa, apalagi Revan. Elsa menjalankan mobilnya. Begitu sampai di apartemen milik Revan, Revan dan Elsa terdiam sejenak. Apa malam ini kau membutuhkanku? Tanya Elsa pada Revan. Lagi-lagi, Karin tidak mengerti dengan ucapan mereka. Kebutuhan apa yang dimaksud ke Elsa? Entahlah. Hari ini aku sangat sedih sekali memikirkan Karin. Revan terlihat tidak bersemangat. Itu artinya kau membutuhkan hiburan dariku. Sudah kukatakan, aku akan selalu ada untukmu dan mengerti apapun mau kamu. Kak Elsa? Karin tidak mempercaya ucapan Elsa tersebut. Bagaimana bisa dia mengatakan itu pada kekasihnya, artinya bahkan calon suaminya? Revan memaksakan diri untuk tersenyum. Ya sudah, ayo masuk ke apartemenku. Mereka mau apa? Ada hubungan apa di antara mereka? Karin tampak kebingungan dan rasanya sangat menyesahkan di dada. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.